Halo Halo balik lagi semoga di Leon kali ini kita main pocket incoming lagi jadi disini gua posisi sudah level 36 dan Rocky gua udah berubah jadi green ninja guys keren banget ya ini green ninja terus ini juga alakazam udah evolution semua dan kalau misalnya kalian tahu di Pokemon Pokemon ini kalau misalnya dia naik dia naik level dia naik level enak level dia evolution itu cp-nya pasti naik ya cp-nya pasti naik jadi kalau misalnya kalian dapat kemen legendary dia cp-nya lebih besar daripada yang enggak legend kayak ini legendary ya ini kan gak legend sebenarnya ini juga legendary itu kalian nggak usah khawatir karena yang legendary itu udah nggak evolution-nya secara otomatis dia cp-nya udah besar kalau yang kayak gini nah yang kayak gini sorry nah sama ini nah itu dia bukan legendary jadi di awal pasti kecil ya karena masih evolusi awal nanti kalau udah polisi akhir dia bakal gede naik cp-nya nah lalu disini Hai gua mau ngejelasin kalian ya tentang bagaimana mengkomposisikan tim tim biar GG atau biar imba disini ada formasi nah formasi ini kalian lihat disini ya Hai disitu disini itu gua main tiga air dan juga tiga yang tidak sama sehingga gua dapat HP HP 19% petek 10% sampai petek 10% nih nah terus gua bisa bikin ini jadi ini guys gua bisa bikin ini jadi yang ini yang dapat 15% 12% 12% loh gimana caranya Bang caranya gua gini ini new gue taruh sini nah liat ya Hai langsung eh dapat tiga grup dua Pokemon sama dapat HP petek sama SP attack loh gimana kan lu pakai tiga air tiga air tiga air api psychic udah eh tipe yang ketiga tipe apa Nah kita ngitung sekarang ya Nah di sini yang kelihatan air nih air satu dua tiga ini air semuanya abadi satu tipe nih udah menuhi yang sama warna biru ini ya lalu psychic 122 tipe nih nah tipe ketiga satu ini pilih nih nih api tapi pilihnya api pilih 122 nih keitung lagi dia si Girardosnya keitung lagi kenapa gitu lagi karena dia air dan pilih jadi kayak gitu ya guys ya utamakan kalian dapat Pokemon yang tipenya itu dua guys jadi ini 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 dapet gitu loh ini tiga ini dapet enggak masalah terus misalnya ini send enam Pokemon same types kalian enggak mesti semuanya pure air bisa aja nih air ini air flying misalnya terus ini misalnya air darkness ini kan air darkness ya air sama darkness karena sih si Green Ninja kodah naf36 air darkness terus disini misalnya dia air ini apa nih dipenya Oh ini tipenya es yang bisa dapet lagi air naga misalnya air naga terus dapet lagi air batu air api enggak papa kalian bisa ngedapetin ini yang 6 ini tapi dia dua tipe ya jadi air batu air api air darkness sehingga kalian bisa dapet ini gitu karena air air semua tapi ada dua tipe dia kayak gitu guys jadi untuk memaksimalkan buff buff ini buff team kalian usahakan dapet yang tipenya dua ya tuh nah disini tuh sebenarnya gua mau taro nya Mew2 ya Mew2 bukan Mew kalau pakai Mew2 tentunya ini bakal lebih gigi ya cuman gua pakai BZ Ken dulu nanti kita bisa review hero nya satu-satu-satu dan juga kita akan bahas tips-tips yang selanjutnya selain ini ya untuk hari ini kita bahas tentang tim buff dulu gua harap dengan penjelasan singkat ini kalian bisa ngerti ya Bagaimana caranya untuk mendapatkan buff team dengan komposisi yang pas jadi usahakan ini dua 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 ya jadi dua apa dua satu tipe satu Pokemon itu ada dua tipe sehingga dihitung jadi tiga dihitung dengan sama tipe ya jadi tiga set gitu tuh kalian coba itu terus selanjutnya eh Bon nah untuk Bon ini kalian harus mengumpulkan Pokemon yang Bonnya itu dapet ya karena itu nambah sesuanya juga gede banget guys nah gua lagi nyari ini sama Tiranita lavitar Tiranitar ya Tiranitar kan evolusi terakhirnya lalu yang terakhir adalah kalian juga jangan lupa di effort value ya effort value ini kalian bisa menaikkan Hai nah untuk bisa menaikkan pakai kos kos ini ya kos ini harus kalian kan dan naikinnya jangan 60 langsung ya kalian naikinnya dikit-dikit satu-satu kalau naikin langsung kan rugi banget nah kalian naikin kayak gini nah save satu-satu aja sabar save stop gini Oke peteknya nambah gini terus sabar naikin dikit-dikit lama-lama Pokemon kalian akan menambah ya ini bakal nambah dikit-dikit dan semakin imbah gitu guys sabar sabar terus naikin kita turun terus lagi Oke nah naik lagi speednya nah kan lebih gede terus dikit-dikit kalian naikin aja ya Hai yang penting jumlahnya eh totalnya tuh naik terus gitu grafiknya itu naik terus cancel tuh kalau-kalau nggak cocok di cancel aja ya Nah itu kalian naikin sampai penuh ya begitu udah penuh otomatis tim kalian pasti imbah ya pasti imbah sih kalau udah penuh ya atau habis koinnya jadi kurang lebih kayak gitu ya guys ya terus gimana Bang cara dapetin koinnya ntar dulu kita menuju ke yang kedua yang kedua adalah ini guys kalian harus siapin ini guys ini kayak equipment sih sebenarnya kayak equipment ini dapet eh pengaruh cp-nya gede banget ini kalian lepas nih misalnya ya remove nah lihat cp-nya itu 1332 kalian pasang and hands equip equipmentnya ya kan pakai 15118 tuh cp itu paling besar berasal dari equipment ya semakin tinggi equipment kalian semakin gede cp kalian dari sini ada eksklusif misalnya ini ini eksklusif buat Pikachu guys buat Pikachu dari pikachu electric type damage gain bonus 8% kalau dia itu Pokemon electric dapat bonus 8% terus kalau yang megang ini picu atau pikachu electric type damage dapat 8% jadi dapet damage-nya 16% guys jadi kalau yang pakai pikachu damage-nya nambah 16% equipment-equipment ini dapat dari mana Bang equipment-equipment ini kalian gacha ya guys ya gacha di sini guys draw trinket nah kalian gacha dari sini nanti kalau dari sini kalian bisa dapet oh equipment equipment-equipment ini yang kalian usahakan dapet ya karena nambah cp-nya gede banget bukan gede lagi Kings Rock ini bagus guys nambah speed ya nambah speed dan bisa silent musuh wow gitu terus kalau kalian draw 10 kali kalian bisa dapat equipment yang ungu ada ada kemungkinan kalian dapet yang ungu ya ini juga bagus nambah critical jadi utamakan kalian untuk gacha bisa juga kalian dapet ini sih yang untuk waken ya ini untuk waken ya untuk waken jadi kalau kalian gacha di sini kalian bisa dapet equip utamakan sih equip sih gue lebih suka equip ya dapetnya ya 10 kali atau kalian dapet tadi awaken untuk api untuk air nah wakan tuh kayak gini guys ini terus di sini guys terus waken ya nah nih waken nih gua udah waken ya W1 biar demesnya tuh sakit ya persentase lu plusnya plus 8 persen oke terus tar disini gua mau tambah dulu nih ini naiknya berapa banyak sih Bang kau dinaikin eh gua gua tunjukin ke kalian ya ini fast as enhance nah ini ini di sini nih misalnya nah ini bisa di sini ya ini kita tambah Blitz Blitz apakah menambah ini besar tambah BP nya ini 1 4 3 6 9 ya kita breakthrough naik jadi 1 4 1 6 nggak gitu banyak nggak gitu banyak ya tapi ini cukup pengaruh tetap yang paling besar CP paling besar itu di equip ya kalau kalian equipnya bagus ya secara romatis akan bagus gua bakal ganti ini sih ini masih dipakai masuk ikon dengan gua ya nambah speed tapi kurang bagus lah proses selanjutnya eh kalian bisa farming Diamond guys Diamond dari mana Bang nah dari sini nih nah ini karena ada hadiah hadiahnya kalau first time ini aja gua dapet Diamond di sini nih Nah di sini tuh eh udah hilang ya first time ya Blitz reward ya first time itu kalian bisa dapet 300 Diamond 100 Diamond itu udah dapet dari event root jadi usahakan event root kalian lolos nih kita bakal coba event root ya kayak apa sih Bang event root Nah kita coba ya kita challenge Hai bisa menang atau enggak karena gua udah cukup mentok sih Hai eh auto aja Hai stun metagross nya silence hai oke hai 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 mati stun juga Hai mantep ya Hai Oke spetek turun set ke Moltrace semua Moltrace gua disiksa Hai Oke hajar Hai waduh si mau mau ngamuk Moltrace crit damage boom gila sakit ya moltrace gua ya kebakar semua guys Hai ini dia tendangan maut blaze ken boom Hai rata guys Hai rata guys Hai waduh ampun delbox Hai uduh Hai serangan rasengan surgen ke rata tembak lagi api jirados rata lagi suikun surami turunin ritenya nice Hai hajar 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 sama si green ninja sakit ya memang nih tim sakit sih ya Bpngo udah mau 900.000 guys Hai Oke jadi kayak gitu kurang lebih terus kita arena aja ya kita arena Hai tunggu jadi kayak gitu ya untuk naikin CP kalian ya untuk bikin pakai mohon kalian imba naikin CP kalian terus arena arena gua reiki 13 saat ini dan gua mau naik ke rank 10 kayaknya susah guys karena dia Hai eh Bpng jauh ya Wbgo jauh di atas dia ya sama SSJ 4 nih seperti saya 4 ya Hai Hai matau nih bisa salibat atau enggak Hai eh Hai ini level 38 guys k level Hai ke kita pvp lawan ini aja deh biar hiburan kita lawan si lemon kiss Hai gas Hai udara yang 13 gas ya oke Oh iya ada lagi nambah CP ya selain ini ya nanti gua tunjukin kalian oke boom 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 gigi rados gua disembur pakai ludahnya ya Hai oke lempar kunai mati ini kadabra paling imba ya lempar sendok jadi batu waduh jadi batu tuh lihat tuh si siapa namanya si green ninja musuh jadi batu tuh guys nggak bisa gerak ya oke oke di sembur sama si naga suikun nurunin rage bam bang tendangan maut boom meleduk oke rasen surgen oke oke meleduk tuh dia jadi batu ya kenapa bang jadi batu 2 turn loh jadi batu karena efek dari kadabra guys kadabra itu kan tier S ya jadi wajar dia sakit guys jadi batunya oke nanti kita bakal jelasin lebih detail tentang kadabra ya guys ya yang penting gua sekarang ngejelasin tentang CP ada lagi yang 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 perlu gua sampaikan ke kalian nah disini ya figure jadi usahakan figure nih kalian buka-bukain semuanya buka dapet HP ya HPnya bonus HP bonus dapet terus disini juga nih gua pakai dia ya nih use ini bisa gua pakai CS CS ini cuma nambah HP sama pdf tapi kalau gua pakai dia ini SP SP petek nambah SP tech nambah oke jadi usahakan figure-figure ini juga kalian punya ya figure-figure ini kalian punya bang kalau pakai kalau ini pakai ini dipakai gimana nah kalau ini dipakai yang nambah apa kalian punya ini semua kalian wajib punya ini semua kalian lock semua walaupun kalian ga use statsnya tetap dapet statsnya tetap dapet ya jadi walaupun kalian ga use statsnya tetap dapet ini juga kalian aktifin aja oke secara otomatis statsnya tetap dapet nah ini juga ada steelnya confusion ya dapet in battles expert attack bonus all pokemon dapet confuse jadi serangan special attack gua kenapa banyak pakai special attack pokemon karena gua punya skill ini ya jadi ada kemungkinan 2% untuk confuse kalian buka semua kalau kalian ga use image nya statsnya tetap nambah itu rahasia untuk jadi GG guys ya terus ada juga title guys nah sorry title mana ya ada title ya nani title title ini juga nambah stats ya title ini nambah stats jadi kalian pilih mana yang kalian pakai guys pilih yang mana yang kalian pakai eh sorry salah gua kalian harus punya semua kalian harus punya semua walaupun kalian ga pakai title nya status kalian tetap nambah jadi berbanyak title status kalian pasti nambah ya berbanyak title oke kayak gitu untuk dikinkan kalian imba semoga bermanfaat eh tips-tips dari gua selamat mempraktekan dan enjoy the game jangan lupa di like subscribe juga komen siapa kalian yang akan